Salam Wisna Wira Widayakah Halo Sobat Bare Biru di seluruh wilayah Nusantara Bersumpah kembali dengan kami Sedapom Rafli Akan memberikan informasi terupdate, teraktual dan terpercaya Kegiatan Prajurit Bare Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam liputan Wisna Wira Widayakah Sepekan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI, Marinir Imade Wahyu Santoso Yang didampingi para PJU Puspomal, diangkat menjadi warga kehormatan Kukiwon Taekwondo Dunia Korea Selatan Oleh Master Kwak Yang Min yang bertempat di ruang VIP Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara Dalam sambutannya, dan Puspomal berterima kasih atas penyematan sabuk hitam dan empat Dan sertifikasi yang diberikan kepadanya Dan berharap ke depan sinergritas antara dua negara tetap terjalin hangat seperti saat ini Kegiatan tersebut berjalan lancar dan ditutup dengan acara ramah tamah Sebelum mengakhiri masa jabatan sebagai Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI, Marinir Imade Wahyu Santoso Melaksanakan Memorandum Seraterima Jabatan dan Puspomal Kepada Laksamana Pertama TNI Samista, SH, di Ruang Rapat Mako Puspomal Kegiatan Memorandum tersebut bertujuan agar pejabat yang baru memahami tugas dan tanggung jawab Serta situasi organisasi Puspomal saat ini Kegiatan Memorandum diakhiri dengan penanda tanganan naskah Memorandum Yang dirangkai dengan penyerahan naskah Memorandum oleh pejabat lama kepada pejabat baru Jelang Sertijab Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI, Marinir Imade Wahyu Santoso dan calon penggantinya Laksamana Pertama TNI Samista SH, melakukan inspeksi komandan terhadap inventaris kendaraan dinas Gudang senjata dan senamo, serta ruang instalasi tahanan militer Yang bertempat di Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara Inspeksi komandan, merupakan salah satu tradisi di lingkungan TNI Angkatan Laut Yang dilaksanakan guna memeriksa kesiapan personil dan material untuk terakhir kalinya Sebelum tongkat komando kepemimpinan diserah terimakan Pelaksanaan upacara Sertijab dan Puspomal, rencananya akan dilangsungkan di Mako Puspomal, Jakarta Pada tanggal 13 Juni tahun 2023 Dengan inspektur upacara kepala staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI, Marinir Imade Wahyu Santoso Melaksanakan exit briefing di gedung RB Supar dan Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara Sebelum mengakhiri masa purna tugas, Dan Puspomal menggelar exit briefing yang dilaksanakan secara tatap muka dan virtual Yang diikuti oleh seluruh dan pom dan danden pom seluruh Indonesia Dalam amanatnya Dan Puspomal berpesan Kepada seluruh prajurit Polisi Militer Angkatan Laut Supaya terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT Jaga kesamaptaan agar sehat jasmani Jangan membuat pelanggaran sekecil apapun Serta Polisi Militer Angkatan Laut harus guyup dimanapun medan penugasannya Laksamana pertama TNI Samista Eshan Resmi menjabat Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Menggantikan Majen TNI, Marinir Imade Wahyu Santoso Yang sebentar lagi memasuki masa pensiun Upacara sertijab dipimpin langsung kepala staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali Bertempat di lapangan hitam Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dalam sambutannya Kasal menyampaikan Bahwa jabatan Komandan Puspomal memiliki nilai yang sangat penting dan strategis Sebagai penegak hukum dan tata tertib prajurit Pomal diharapkan dapat terus menunjukkan eksistensinya Dan mampu melaksanakan fungsinya berdasarkan hukum, undang-undang dan peraturan yang berlaku Capaian dan prestasi yang telah ditunjukkan Puspomal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Sesuai kebijakan pemimpin telah memperlihatkan hasil yang membanggakan Keberhasilan tersebut tidak lepas dari karakter, kerja keras, dedikasi serta kepemimpinan dari seorang komandan Kasal juga berpesan kepada prajurit Pomal dimanapun bertugas Kalian adalah garda terdepan demi tegaknya hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut Jaga kredibilitas itu dengan kinerja, dedikasi serta profesional dalam bertugas Tidak pandang bulu dan tanpa tebang pilih dalam memproses tindakan pelanggaran hukum Menegakkan aturan dengan tegas dan adil Demi menjaga kehormatan dan integritas TNI Angkatan Laut Seluruh prajurit Puspomal gelar acara tradisi pelepasan dan penyambutan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Dari Majen TNI, Marinir Imade Wahyu Santoso Kepada laksamana pertama TNI Samista SH Yang bertempat di Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Kegiatan tersebut merupakan tradisi yang telah dilaksanakan secara turun-temurun pada setiap pergantian pejabat dan puspomal Sebagai bentuk pembinaan korps serta perhatian dan penghargaan kepada dan puspomal Baik itu pejabat yang lama maupun pejabat yang baru Kegiatan tradisi pelepasan dan penyambutan ini Merupakan acara yang wajib dilaksanakan pada saat pergantian pejabat dan puspomal Dengan melepas kepergian komandan lama Dan menyambut kedatangan komandan baru akan memberikan kenangan tersendiri Baik komandan yang selesai menjabat maupun komandan yang baru menjabat sebagai dan puspomal Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana pertama TNI Samista SH Memberikan pengarahan khusus pertama di gedung RB Supardan, Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Pada kesempatan tersebut, dan puspomal memberikan beberapa penekanan yaitu mengenai kewenangan penyidikan Dimana seorang penyidik harus profesional dalam penegakan hukum dan jangan sampai salah atau keliru yang dapat merugikan orang lain Prajurit pomal harus menjalankan tugas sebaik-baiknya Jangan sampai merusak maupun menjatuhkan maruah Angkatan Laut Apalagi sampai mencoreng nama Baik Korps Polisi Militer Angkatan Laut Kegiatan Entry Briefing dan Puspomal Diikuti oleh seluruh pejabat puspomal, para dan pom, dan den pom dan kasat prof di seluruh wilayah Indonesia Yang dilaksanakan secara tatap muka dan secara virtual Dan puspomal berharap kepada seluruh pewira pomal, provos Untuk senantiasa selalu bekerja sama dalam menjalankan dan mengemban tugas dan fungsi kepolisian militer Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono Memimpin acara laporan Korps kenaikan pangkat 30 perwira tinggi TNI Dari 3 matra, bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur Pada kesempatan tersebut, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Didampingi oleh Nyonya Nunung Samista Berserta Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Dr. Handes Harimurti M. Han Didampingi Nyonya Linda Harimurti Melaksanakan laporan Korps kenaikan pangkat kepada Panglima TNI Ada pun 30 perwira tinggi TNI yang naik pangkat 1 tingkat lebih tinggi Dari pangkat semula, terdiri dari 18 pati TNI AD 8 pati TNI AL dan 5 pati TNI AU Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Didampingi oleh Nyonya Nunung Samista Berserta Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Dr. Handes Harimurti M. Han Didampingi Nyonya Linda Harimurti Melaksanakan laporan Korps kenaikan pangkat perwira tinggi TNI AL Di lobi gedung RE Martadinata Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur Dalam acara tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali Memimpin secara langsung laporan kenaikan pangkat Yang dihadiri oleh Pejabat Utama Mabesal dan Pangkotama Sebanyak 8 pati TNI AL yang naik pangkat 1 tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya Di akhir acara laporan kenaikan pangkat tersebut Kasal menyampaikan bahwa pemberian kenaikan pangkat ini Merupakan suatu penghargaan atas dedikasi, loyalitas dan pengabdian Para prajurit TNI AL kepada bangsa dan negara Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Menghadiri peringatan hari penerbangan TNI AL ke-67 Yang bertempat di apron hanggar pangkalan udara Angkatan Laut Juanda Sido Arjo Dalam amanat kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali Yang dibacakan oleh Dangkodi Klatal Bahwa sejarah panjang penerbangan TNI Angkatan Laut Merupakan jejak perjalanan yang mengagumkan Dalam perjuangan dan pengabdian untuk menjaga kedaulatan laut NKRI Di akhir amanat kasal berpesan Kepada seluruh prajurit pus penerbal Teruslah terbang tinggi dengan keberanian dan semangat pantang Menyerah prajurit Raja Wali Laut Karena kalian adalah penjaga langit dan pelindung kedaulatan negara Tidak ada batasan untuk apa yang bisa kalian capai Saat kalian memeluk langit dan melindungi tanah air Pemimpin sejati bukan tentang mempunyai banyak pengikut Tetapi pemimpin sejati ialah yang menciptakan banyak pemimpin Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Beserta Kerabat Kerja Bapen Pus Pemal Kami pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Jalan Sifah Jaya Mahi Jalan Sifah Jaya Mahi Jalan Sifah Jaya Mahi